Oke untuk step selanjutnya adalah kita mau menghitung densitas liquid dan uap baik itu milik distilat dan bottom. Sehingga nanti akan ada 4 tambel perhitungan, 2 tambel untuk menghitung densitas uap dan liquid milik distilat dan 2 tambel menghitung densitas liquid dan uap milik bottom. Kita akan menghitung milik distilat dulu, disini sudah dituliskan densitas pada suhu atas, berarti nanti yang dimasukkan disini adalah T du poin distilat. Oke, diubah jangan lupa satuannya ke Kelvin sesuai dengan satuan yang kita inginkan. Kenapa Kelvin nanti akan terjawab? Kemudian disini ada P enriching harus kamu masukkan lalu dikonversi ke Pascal. Kenapa Kelvin dan Pascal? Karena R nya, konstanta gasnya kita menggunakan 8314,34. Nah itu milik satuan meter kubik Pascal per kilomol Kelvin. Sehingga suhu dan tekananmu harus disesuaikan dengan satuan milik konstanta. Kemudian silakan membuat sebuah tabel seperti ini, terdiri dari komponen, berat molekul, lalu disini ada masa distilatnya berapa, disini fraksi distilatnya berapa, fraksi mol, sudah kamu hitung sehingga langsung pakai sama dengan saja. Kemudian silakan dihitung roliquidnya, karena du berarti yang kita hitung adalah roliquid. Roliquid dihitung dari ini ya yang atas, BM dikali tekanan dibagi R dikali temperatur. Jadi nanti misalnya kamu mau menghitung roliquidnya propan, maka caranya BM44,1 dikali dengan tekanan dalam satuan Pascal ya, lalu dibagi dengan R dikali temperatur dalam satuan Kelvin. Cari semua, kemudian silakan melanjutkan untuk mencari YD per roh. YD nya sudah ada disini, roh nya barusan kamu hitung. Lalu silakan di total, YD per roh, YD nya juga kamu total, maka kamu bisa mencari roliquid keseluruhan milik distilat, caranya yaitu YD dibagi YD per roh. Total YD yang disini dibagi YD per roh untuk mendapatkan roliquid milik distilat. Nah dengan cara yang sama, kita bisa memprediksi juga berapakah densitas uap milik distilat. Kalau tadi kita sudah mencari densitas liquid, maka sekarang densitas uapnya. Maka gunakan T bubble, masukkan disini, BM reachingnya masih tetap ya, sama seperti tadi, dan kemudian buatlah tabel. Tabelnya sama persis dengan tabel ketika kita menghitung roh liquid, bedanya nanti disini simbolnya gunakan roh uap. Caranya sama, roh uap dicari dari BM dikali tekanan dibagi konstanta gas dikali temperatur. Kemudian silakan mencari YD per roh di total, jangan lupa, praksimolnya distilatnya juga di total. Kemudian roh uapnya sama seperti tadi, menghitungnya adalah dengan cara YD dibagi YD per roh. Maka dari situ, kamu sudah mendapatkan densitas liquid dan uap milik distilat. Kita akan lanjut ke penentuan densitas liquid dan uap milik bottom product. Untuk memprediksi densitas pada suhu bawah atau bottom, maka kita menggunakan T2 untuk miliknya bottom ya, untuk memprediksi densitas liquid milik bottom. Kemudian silakan membuat tabel yang sama persis, cara menghitungnya juga sama persis. Bedanya disini, masa yang digunakan dan praksimol yang digunakan adalah milik bottom. Simbolnya yaitu XB. Cara mencari raw liquid, lalu kemudian cara mencari raw liquid campuran total disini juga sama persis. Yaitu XB dibagi dengan XB per roh. Ini harusnya XB ya. Saya ganti aja biar tidak membingungkan. Nah, seperti ini. Oke, jadi nanti masa bottom dan praksimol bottom sudah kamu hitung, pakai sama dengan saja. Raw liquidnya bisa dicari dari BM dikali tekanan dibagi R dikali T. Kemudian carilah XB dibagi raw. Itu untuk mengetahui densitas masing-masing komponen ya yang raw liquid ini. Untuk mengetahui densitas campurannya keseluruhan, densitas liquid keseluruhan milik bottom, maka kamu bisa membagi total XB, total fraksimol bottom dibagi total XB per roh untuk mencari densitas liquid. Begitupun untuk mencari densitas dari uap milik bottom, caranya sama persis. Kalau tadi pakai T-du, sekarang kita pakai T-bubble point. Jangan lupa dikonversi ke Kelvin. Tekanannya pakai tekanan stripping karena kita memprediksi bagian bottom, dia masuk ke seksian bawah. Tekanannya juga diubah ke satuan pascal. Lalu buat tabel seperti ini untuk memprediksi berapakah densitas uap masing-masing komponen dan berapakah densitas uap campuran atau keseluruhan milik bottom. Nah, seperti itu cara menghitung densitas liquid dan uap milik distilat dan bottom. Sehingga kita tidak perlu lagi googling satu-satu berapa densitas propan, berapa densitas inputan. Jangan lupa bahwa ketika kamu googling, misalnya kamu memilih untuk googling menentukan densitas masing-masing komponen, yang perlu diperhatikan adalah densitas yang tertera di Google itu harus sesuai dengan suhu kooperasimu. Jadi harus sesuai dengan kondisi operasi. Kamu tidak bisa sembarangan mencomot nilai-nilai densitas yang ada di Google. Boleh mengambil nilai densitas di Google asal suhu dan tekanan biasanya harus sama dengan suhu dan tekanan kondisi operasi kita. Kalau sama, baru kamu bisa mencomot data dari Google tersebut. Nah, biasanya untuk mendapatkan nilai densitas yang sama persis dengan suhu dan tekanan milik kita itu sangat susah. Sehingga kamu bisa menggunakan cara seperti ini untuk menentukan atau memprediksi berapakah distilat bottom masing-masing dari komponen densitasnya berapa, densitas liquid berapa, densitas uapnya berapa, bisa menggunakan cara yang sudah saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton!